Intro Peristiwa pembunuhan keji yang dilakukan warga di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dengan kedok dukun pengganda uang juga mengagetkan warga setempat. Warga di sekitar rumah tersangka mengaku kaget dan tak menyangka seorang tetangga mereka tega berbuat keji menghilangkan nyawa belasan korban. Warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Geker. Secara ditemukannya belasan jenazah di sebuah kebun yang ternyata perbuatan keji warga bernama Selamatuhari. Selamatuhari yang bergedok seorang dukun pengganda uang tega menghabisi belasan nyawa korbannya. Tetangga tersangka dan warga Desa Balun tak menyangka Selamatuhari yang selama ini dikenal biasa-biasa saja menjelma menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Sejumlah warga mengaku tak percaya saat mendengarkan kabar bahwa Selamatuharilah yang melakukan pembunuhan keji terhadap belasan warga yang semuanya dijanjikan akan mendapatkan uang hasil penggandaan. Selama ini warga mengenal tersangka Selamatuhari sebagai warga yang kurang berinteraksi dengan warga lainnya meski tengah digelar berbagai kegiatan di desa. Sedangkan kebun milik tersangka tak pernah digarap seperti kebanyakan warga lainnya. Ini polisi menemukan banyak sekali mayat, kenapa ini curiga gak sih Pak? Saya pernah lewat sini ada gundukan tanah, ada itu apa namanya itu lanjaran kacang, tapi saya gak tahu itu bahwa itu dalamnya ada mayat. Tapi gak punya rasa curiga apa gitu ya? Enggak, cuma merinting aja. Iya, ngeri aja Pak. Ngeri aja Pak. Ngeri gimana Pak? Ngeri gimana Pak? Ngeri gimana Pak? Ngeri gimana Pak? Ngerinya gimana? Merinting seperti apa ya? Enggak nyangka. Enggak nyangkanya kenapa? Enggak, disini ada kuburan. Enggak nyangka. Enggak nyangka. Kaget, cuma kaget saya kaget sekali. Kagetnya kenapa? Enggak nyangka kenapa? Enggak nyangka kenapa? Ya astaghfirullahaladzim indahliyih ladzi, kejam sekali kayak gitu. Enggak, kok tahu itu mana kalau itu yang bunuh Pak selamat dari siapa? Itu dari orang Sephan. Tadinya Sephan kan jamaah. Jahat di Subhan lah itu, katanya yang bunuh itu namanya kan Tuhari. Pasti namanya Tuhari itu kan nama, mungkin nama bakal. Kaget bu? Kaget indah nih bagaimana? Kagetnya gimana? Ya kaget sekali lah. Selama ini Pak Selamat nggak ini? Ya saya ngira-nggak ngira kayak kejujuan lah. Nggak tahu. Peristiwa pembunuhan sadis oleh dukun pengganda uang ini terungkap berawal dari adanya laporan orang hilang dari keluarga korban. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka. Dari pengakuan tersangka itulah polisi berhasil menemukan belasan korban aksi keci tersangka. Belasan korban yang semuanya dijanjikan uangnya berlipat ganda berhujung kematian saat menagih ke rumah sang dukun. Tersangka selamat tuh hari tega menghabisi belasan nyawa korbannya lantaran kesal terus ditagih para korbannya yang dijanjikan menerima uang hasil penggandaan oleh tersangka. Karena kesal yang memuncak, tersangka membunuh semua korbannya dengan cara meminumkan racun dan setelah korban tewas, jasadnya kemudian dikubur di kebun milik tersangka. Sementara, saat ini polisi terus melakukan pengembangan untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Dua pelaku saat ini diamankan mapolres Banja Negara, Jawa Tengah tersangka dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Banja Negara, Tim Liputan, Satolit TV, mewartakan.